Debat Perdana Pilpres 2024 terampung digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada selasa 12 Desember 2023. Debat pertama tersebut mengusung tema pemerintahan, hukum HAM, pemeratasan korupsi dan penguatan demokrasi. Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengaku terkejut dengan penampilan Prabowo pada debat perdana-nya. Pasalnya ia menilai Prabowo saat itu menguasai materi. Salah satu yang dicontohkan Yusril yakni ketika Prabowo menyebut kesejahteraan aparat jadi fondasi penting dalam menguatkan hukum di Indonesia, yakni dengan menaikan gaji para penegak hukum. Selain itu dalam debat Prabowo juga menegaskan bahwa ia menempatkan hukum, HAM dan pelayanan publik serta pemeratasan korupsi sebagai hal yang ditaruh paling atas dalam visi misinya. Sementara itu Direktur Polieko Digital Insect Institute Anthony Leong menilai Prabowo Subianto sebagai sosok yang memenangkan debat capres perdana. Dia mengatakan debat capres memperlihatkan Prabowo digempur habis-habisan oleh para pesaingnya. Namun demikian Prabowo bisa menahan diri dengan baik. Sikap tenang tersebut membuat Prabowo dinilai berhasil menguasai panggung dengan baik. Hal tersebut membuat Anthony menilai Menteri Pertahanan Republik Indonesia menjadi sangat unggul atas para pesaingnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.